Peraturan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan itu dilarang menggunakan fasilitas atau bantuan dari industri rokok. Demikian juga pembelian biaya siswa itu juga dilarang yang ada kaitannya dengan industri rokok. Mungkin bantuan dari CSR pun terkait dengan bantuan alat, apakah gedu, sana pesanan lainnya sebagainya. Itu pun kalau ada indikasi terkait dengan industri rokok, maka dasar langkah tidak memperkenalkan. Saya akan awali dengan data umum. Jadi senyampang dengan peringatan hari tanpa tembak kos sejunia tanggal 31 Mei mendatang, maka seminar ini menjadi sangat penting sekali untuk bisa mengingatkan kita bagaimana kebetulan kita terhadap generasi yang akan datang. Bahwa data WHO menyebutkan bahwa prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, itu mencapai 67,4 persen Indonesia tercatat sebagai paksa rokok terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Materinya hampir sama dengan apa yang sampaikan oleh dokter Arun tadi. Kalau melihat seperti itu, kita merasa lebih. Bahkan pada tahun sekitar 2000, kebetulan saya mendapatkan tugas untuk belajar bahasa Jepang. Waktu itu di Universitas Pacejaran. Sebelumnya saya tidak pernah ada perhatian terhadap apakah kamu merokok pun tidak. Saya tidak begitu perhatian. Tapi pada waktu saya di training bahasa Jepang di Universitas Pacejaran, selama 4 bulan, Saya setiap hari melihat pada saat di kantin, itu banyak mahasiswa putri yang merokok. Hati saya langsung tergerak. Kok bisa ya seorang mahasiswa perempuan, mahasiswi maksudnya, itu merokok gitu. Bayang saya mungkin terlalu sangat, terlalu pembayang, terlalu naik. Kemudian saya berpikir, jangan-jangan gendal juga seperti itu. Itu tambah ribu. Setelah saya coba selidiki, Alhamdulillah, dari beberapa kali saya mencari informasi dan sebagainya, kalau di PUNER pada tahun itu, boleh dibilang tidak ada mahasiswa merokok. Mahasiswa ya. Tapi dari situ akhirnya saya berpikir, apa sih keuntungan merokok gitu. Keluarga saya memang keluarga hal hisap ya. Jadi, merokok itu menjadi suatu kebiasaan, dan itu sebenarnya tidak sehat. Kemudian, yang berikutnya, pada informasi yang dikeluarkan oleh BPCS, kesehatan menyebutkan, bahwa tahun 2014, terdapat 4,8 juta kasus penyakit jantung, 849 ribu kasus penyakit kanker. Untuk kedua penyakit yang sebagian besar, terkait kebiasaan rokok itu saja, biayanya mencapai 10,2 triliun. Biaya ini untuk penyakit-penyakit ke depan, akan terus meningkat, jika kita berhasil mengurangi konjumsi rokok. Kalau kita lihat bagaimana kondisi dasar langgan, yang sekarang banyak dikunjungi oleh pasien-pasien dari berbagai macam lapisan, termasuk juga yang mengalami sakit akibat merokok. Kita sebenarnya tidak berharap dari saudara-saudara kita, itu mengalami penyakit, apakah penyakit jantung, penyakit kanker. Tapi kita bisa lihat, dari hari ke hari, jumlah pasien yang semakin meningkat. Tadi pada waktu pagi hari, saya sempat diskusi sebentar dengan Pak Pak Toaim Kini. Dr. Ridwan, saya tanya, Pak, tren lo untuk merokok itu sekarang penyakit, maksudnya penyakit yang diakibatkan merokok itu apakah meningkat, ataukah stagnan, atau pengalaman penurunan. Dia menyampaikan, semakin hari semakin meningkat, berarti sama dengan yang ada di rumah sakit mulia. Seperti itu. Saya tanya, kenapa penyebabnya kok sekarang ini semakin meningkat? Bukankah informasi, ada organisasi atau asosiasi juga semakin luar biasa. Beliau menyampaikan bahwa secara jenderal, orang yang merokok itu adalah orang-orang yang kelas hitungannya yang menengah ke bawah. Jarang sekali yang menengah ke atas. Banyak orang miskin lah, kasarannya seperti itu. Dan itu akan semakin berparah dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Dengan jini rasio yang sekarang kita lihat, luar biasa sekali. Jarak antara orang kaya dan orang miskin itu sangat tinggi sekali, semakin lebar sekarang. itu ternyata penyakit-nyakit yang diakibatkan oleh merokok itu jauh semakin tinggi. Jadi sekali lagi, ini harus menjadi satu peker bagi kita bersama, bagaimana untuk memotong masalah-masalah itu setahap demi setahap, step demi step, kita lakukan. Di antaranya mungkin, bukan mungkin, di antaranya itu dengan mencegah, mengkonsumsi rokok secara biaya. Atau kalau bisa, meminimisir, atau menghilangkan sama sekali. Khusus yang ada di UNER, UNER telah melarang rokok masuk kampus. Baik melalui promosi dengan mensposori kegiatan kampus, maupun hubungan pendanaan terhadap penelitian-penelitian di lapan orang similitas rakyat di UNER. Itu tidak saja berlaku di kampus, namun juga kegiatan-kegiatan di luar yang menggunakan nama Muntah Selatan. Jadi kalau kita mengacu pada peraturan bersama MENKES dan Menteri Dalam Negeri nomor 8, 118, kemudian juga nomor 7, tahun 2011, di situ disebutkan terkait dengan perdoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Itu semua saya pikir untuk audiens yang ada di ruangan ini sangat paham sekali. Definisi daripada kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan rokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tempat rokok. Pada klausul yang lain disebutkan bahwa kawasan tanpa rokok itu termasuk kategori adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, rambutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang dia tetapkan. Jadi kalau melihat seperti ini, saya pikir UNER sudah seiring dengan kebijakan yang diterapkan oleh Menkes ataupun Menteri Darungan Kain. Sekali lagi, UNER sebagai tempat belajar, mengajar, maka kewajiban kita adalah membebaskan area untuk selanggar, bebas dari rokok, ataupun asap rokok. Demikian juga, tidak menyedarkan tempat khusus untuk rokok. Tapi apakah ini memang bisa seperti itu? Akan kita lihat nanti. Kemudian, tidak menolongin sponsorship kegiatan dari industri rokok. Tidak mengizinkan biasiswa dari industri rokok. Bahkan juga, untuk seleksi PNS. Untuk seleksi PNS dan non-PNS. Maksudnya, pegawai non-PNS, pegawai UNER, non-PNS, itu apabila diketahui ada masalah kesehatan, khususnya yang kait dengan rokok, maka itu akan menjadi catatan bagi tim kesehatan untuk tidak membelikan rekomodasi. Kemudian, bagi yang terpapar rokok, atau perrokok pasif. Ini sekali lagi, ada beberapa kejadian terakhir, kemarin itu ada salah satu pejabat struktural juga, yang sampai terkena penyakit akibat rokok. Sehingga itu, otomatis kita downgrade beliunya untuk diistirahatkan. Jadi kita tidak mengizinkan pejabat struktural yang sakit, yang memang harusnya istirahat. Jadi untuk sementara, beliau harus istirahat dan pejabatannya juga harus dilepas. Kita memberikan scheme untuk pendanaan general check-up. Mulai pimpinan sampai bawahan. Jadi tentunya, dari pihak rektorat atau dari pihak fakultas, harus memberikan fasilitas untuk general check-up. Ronsen khususnya, kita bisa lihat bagaimana kesehatan dari paru-paru yang dimiliki oleh si fitas agadu kita. Demikian juga olahraga, yang kelihatannya mungkin ya kegiatan rutin, tapi sekali lagi itu akan memberikan inspirasi bahwa hidup sehat itu ternyata menyenangkan dan menjadi dambah kita bersama. Olahraga rutin yang dilakukan setiap Jumat ataupun setiap bulan yang diinisiasi oleh setiap fakultas pada setiap bulannya, itu saya lihat akan memberikan dampak yang luar biasa. Pada kondisi yang seperti sekarang ini, Buda Selangga, hampir semua ruangannya itu menggunakan air kondisinal. Jadi tentunya hal ini tidak memungkinkan seseorang untuk merokok. Jadi kalau ada seorang dosen misalnya yang memberikan perkulian sambil merokok, maka sekarang tidak mungkin. karena itu nanti menjadi hal-hal yang kurang bagus bagi pendewasaan mahasiswa terkait dengan bagaimana penyampaian materi ataupun terkait dengan sisi kesehatan. Bila ada dosen atau staff yang merokok di kawasan Umer, maka sekali lagi Dewan Etika bisa turun tangan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui di indah ini ada yang sebut dengan Dewan Etika. Ada Dewan Etika di tingkat Universitas ada Dewan Etika di tingkat Fakultas. Dewan Etika di tingkat Universitas itu diangkat oleh Rektor kemudian ada jumlahnya ada 5 orang kemudian untuk Dewan Etika di tingkat Fakultas itu ada 3 orang di mana pengajuannya berdasarkan masukan dari Fakultas Dalam Uni Dekat. Jadi sekali lagi kalau kita bicara terkait kebijakan kebijakan itu kan ada tahapannya setiap kebijakan yang dengan publik itu ada tahapannya mulai penyusunan kebijakan kemudian formulasi kebijakan adopsi kebijakan implementasi kebijakan terakhir evaluasi kebijakan yang akan seringkali kita temukan di lapangan itu adalah yang sulit itu adalah implementasi dan evaluasi yang kita terbiasa dengan NATO ya ya no action top only maksudnya hanya banyak ngomongnya saja debat dan sebagainya itu saja tapi bagaimana realisasi terhadap kebijakan yang kita hasilkan itu sekali sangat jarang sekali kita temukan dengan optimal dengan baik maka sekali lagi untuk pengawalan khususnya terkait dengan komitmen kuner dalam implementasi kawasan teman rokok maka sekali lagi Dewan Etika ini memegang peranan selain juga organisasi-organisasi kemahasiswaan ya jadi kalau di tingkat kemahasiswaan ada organisasi yang sangat fonset terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan rokok sebagai hal yang tabu untuk di dikonsumsi maka untuk Dewan Etika ini kami sampaikan terkait dengan kemurahaturan rektor nomor 18 garis miring H3 garis miring Pekar garis miring 2009 terkait Dewan Etika Dewan Etika ini mengatur terkait dengan Etika Akademik dan Norma Akademik Apa disebut dengan Etika Akademik maka disebut dengan Etika Akademik adalah berbagai nilai luhur yang wajib ditaati oleh insan akademik dalam berpikir bersikap dan berpilaku sebagai seorang intelektual guna mengemban berbagai tugas ilmuwan identitas berdasarkan moral agama adat istiadat sopan santun dan kesusilaan serta tolok kurakhlak sedangkan yang dimaksud dengan Norma Akademik itu adalah suatu padoman berperilaku bagi insan akademik yang dibuat oleh universitas yang bila mana dilanggar akan selalu diberi saksi contoh yang seringkali kita lihat adalah seorang yang mengajukan guru besar kemudian beristri dua atau lebih dari dua maka seorang yang sebut tidak mungkin menjadi guru besar itu berlaku Norma Akademik di Universitas Telangga mungkin universitas lain berbeda tapi Universitas Telangga hal ini menjadi suatu keharusan yang disepakati oleh semua guru besar dan pejabat kural yang ada jadi alasannya bisa macam-macam tidak mendapatkan izin dari istri pertama ataupun dia tidak mendapatkan izin dari pimpinanan atasan langsung pada waktu melakukan pernikahan demikian juga dalam kasus penggunaan rokok ini termasuk Norma Akademik yang harus kita belum bersepakati dan itu pun harus mendapat pengawalan jadi siapa saja yang menjadi Dewan Antika baik di tingkat fakultas ataupun di tingkat universitas harus mengawal program-program seperti yang kami sampaikan kemudian apa sih fungsi daripada Dewan Antika ini kalau saya hanya menemukan ada seorang staff apakah dosen apakah mahasiswa apakah tendik yang melakukan rokok yang merokok maksudnya tidak pada tempatnya atau memang di UNED tidak ada kawasan khusus rokok tidak ada semua termasuk kategori kawasan tanpa rokok jadi kalau ada seorang yang dengan sengaja merokok di UNED maka dia akan mendapatkan teguran pada siapapun oleh siapapun si fitas akademika apakah dia seorang mahasiswa atau dia seorang tendik penangka akademik ataupun dosen ataupun seorang pejabat supraf untuk melaporkan kejadian tersebut pada Dewan Etika kemudian dari Dewan Etika akan melakukan rapat dan termasuk klarifikasi terkait dengan kejadian yang dimaksud kemudian melakukan memberikan usulan atau rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi pertama berupa teguran lisan yang kedua teguran tertulis yang ketiga penggunaan kenaikan pangkat jabatan dan golongan anjanya rokok luar biasa kemudian berikutnya skorsing aktivitas akademik di lupa aktivitas dalam rangka pembinaan baik bagi dosen peneliti dan mahasiswa kemudian kalau disana dia mahasiswa maka dilakukan pemberhentian sebagai mahasiswa di selangga kalau disana dia menjadi dosen PNS maka akan dilakukan pengusulan kepada menteri tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil jadi ini ada beberapa tahapan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh Dewan Diktika dan ini menjadi satu keputusan bersama dan saya pikir sejak tahun 2009 sampai 2018 ini tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran-pelanggaran cuma sekali lagi pelanggaran-pelanggaran itu apakah diproses atau tidak mungkin karena kedekatan emosional kita terhadap anak mahasiswa kita atau kita terhadap kolega kita itu hanya bersegedar ucapan saja tolong jangan rokok tapi sekali lagi kita berharap ucapan Tengguran Disan ini bisa menjadi alat yang lampu untuk bisa menyatakan kita bahwa UNER itu adalah kawasan tanpa rokok dan saya sendiri tidak berharap sanksi itu dinaikan lagi misalnya menjadi teguran tertulis atau menjadi penundaan kenaikan berkat jabatan dan golongan ataupun scourcing atau pemberhentian sebagai mahasiswa atau pengusul pada menteri tentang pemberhentian sebagai pekerja bersimpir karena selama ini memang belum pernah terjadi mudah-mudahan kawasan ini ada yang mengalami melihat saudara-saudara kita yang merokok mahasiswa kita atau utenik maka segera melaporkan pada Dewan Etika sebagai pintu gerbang untuk proses pengamalan kegiatan-kegiatan baik yang bersepatan etika akademik ataupun normal akademik mungkin demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan bagi kita bersama dan memberikan penguatan baik hati kita ataupun masyarakat kampus khususnya masyarakat kampus bahwa UNER adalah rawasan tanpa rapor itu begini saya persatakan berhormat maaf 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 maaf